musik 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 beberapa tahun perjalanan seluruh ke lo efeknya yang yang lo racain gitu sampai akhir-akhir ini efeknya pertama gini, gue berdoa sekarang gak pernah bermohon tapi lebih ke bersyukur, kalo dulu gue berdoa hamba rejeki, hamba panjang umur rejeki yang berlimpah apalah segala, towil umur nah sekarang gue berdoa ucapin terima kasih, bersyukur atas kesehatan, diberikan nafas hari ini dikasih hujan, terima kasih sepatu saya, gue berdoa setiap waktu tidur, pasti dengan bahasa Indonesia karena bahasa Arab gue salah daripada nanti gue salah adik jadi akhirnya gue berdoa dengan bahasa Indonesia ucapin terima kasih, bersyukur efeknya gue dapat, alhamdulillah sih rejeki ada aja my plan, kayak hari ini nih ya ya maksudnya ada aja gue setiap minggu tiba-tiba yang tadinya gue kayak misalkan lu ada butuh duit lagi buat bayar ini nih maksud lu gak pinjol masih ada kan terus tiba-tiba akhirnya eh ada jobnya MC eh ada job ini gitu, itu ada-ada dan gue gak gak mikir capeknya karena gue enjoy aja maksudnya gue nikmatin, apa yang gue kerjain itu gue nikmatin kayak misalkan nya MC gue aja nge-gojek nikmatin dulu tuh akhirnya jadi gojek-gojek nikmatin nanti atas kehidupan gue yang mewah itu terus semua usaha gue usaha gue udah punya bengkel motor custom clothing bangkrut sebangkrut-bangkrutnya sampai akhirnya gue malah punya hutang ke bank sampai gue punya hutang ke bank yang akhirnya minus tambah hutang jadi itu yang bikin gue drop jadi akhirnya ya itu permasalahan secara finansialnya memang akhirnya lu mau gak mau hidup penuh dengan Lisa cuy ya kan nah lu pernah gak lu tiba-tiba di kedora-kedora suku ras dari timur gitu segala macem hei permisi gitu-gitu dan sampai akhirnya masalah finansial itu udah selesai kan bang Bu Alhamdulillah sudah Alhamdulillah sudah walaupun ya masih tertati-tati gue hidup saat ini tapi ya itu gue bersyukur aja sebenernya gue penterakan gue kamarnya udah dua karang sih walaupun penterakan ya namanya di luar kamar Ong Bos berarti lebih serius untuk milih-milih circle atau gimana sekarang sih gak gue main sama siapa aja maksudnya gini kalau circle dalam arti pertemanan kayak gini di Superglade aja Superglade masih dalam sponsor oleh produk alkohol Superglade masih di sponsor oleh produk alkohol tapi buat gue gue tidak minum yang minum basis luar dan segala macem ya silahkan aja dan si produk ini juga kan sudah sudah di sini pemerintah tergantung lu lu pada yang pada mau misalkan aku masih mau mabuk ya silahkan kalau gue mah bukan yang sangat anti wah temen gue pemabuk gue enggak mau temen-temen itu enggak gue masih nongkrong di kafe masih ini dan segala macem kemarin walaupun apa namanya dalam occasion tertentu kayak misalnya ada yang kawinan buka champagne cheers walaupun gue udah gitu doang karena di luar-luar gue gak mau lagi memang kondisi kesehatan gue juga sudah gak bisa angus ini jadi liver gue fungsinya juga sudah tidak normal jadi air mau gak mau gue tidak mau minum itu mau makan sumsi itu tapi ya pertemanan gue masih apa aja masih main sama kuli-kuli panggul beras gue masih main karena gue juga dulu panggul beras mas tadi panggul suri tadi akhirnya bahas liver dan sebagainya gitu itu gimana bulannya dan tahun berapa bang gitu apanya kesakit kondisi itu setelah bygone 2017 berarti 2016-2017 setelah gue menghajar si 16 putir antimonen bygone itu ya mau gak mau akhirnya liver gue kena jadi asam lambung gue punya gerd parah banget kopi gue gak bisa banyak soda gue gak bisa jadi mau gak mau akhirnya gue minum sedikit aja mabuk kagak kesiksa cuyudunya kan alis panu gitu mabuk kagak minum ya tidak mau seserupun doang udah bulan sedikit tuh mau naik jadi ya mudah-mudahan gue sih sekarang gak mikirin karena kalau gue bawa ke rumah sakit dan segala macem mancing tambah stress lo wah livernya tinggal segini pak ini mancing mendingan gue nikmatin itu gitu jadi akhirnya sekarang pantangan gue ya udah gue gak ngapukan ya udah gue gak minumnya itu aja maksudnya gue gak yang stress-stress amat ya udah stress tambah stress sama sakit kan jadi Rockstar yang gak minum lagi ya Rockstar yang gak minum lagi ya Lin Lin Alhamdulillah sedikit bang tentang kisah asmaranya ini kan ini pasangan dengan Risma oh anjing Risma ya buat gue Risma tuh orang yang bener-bener ngerangkulu gue ngangkat gue dari jurang yang dalam banget diangkat lagi ayo kamu bisa kamu mampu kamu bisa lagi bangkit itu dia gue yang sudah udah gak punya harapan sama sekali waktu itu kayak semuanya tuh jaman eh bahasa krisinya mah ga ada jalan keluar lah tapi dia yang menyemangati gua ayo bisa ayo bisa yuk mulai dari nol yuk mulai dari awal lagi gini mau kamu jadi apa aja kamu harus bisa ya kasarnya dia ngasih semangat kayak misalnya kamu punya kak ngahian kok bikin lagu segala macem kalau memang gak mau di dunia itu ya kayak yang lain dulu kayak ngapain kayak segala macem jadi bener-bener nyamanatin gua untuk ini ya jadi gua apa ya gua bangkit lagi tuh ya 100% hukuman dari lispah untuk emang-emang andil dia ayo bangkit ayo bisa lagi dia ngajak gua syuting ke dia syuting sinetron dia ngajak gua kamu pelajarin aja tuh kata lampu kamera audio dan 5 cemen buat gua kadang-kadang gua tau gitu ngerti akmah gini-gini segala gitu ya udah nanti kapan-kapan ada 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 produksi syuting aku tawar-tawari kamu deh buat kerja sedangnya akhirnya gua sama temen-temennya dia bikin apa channel youtube syuting-syuting apa zaman itu ikan-ikan kopi kuat ikan-ikan ya pasti intinya kalau gua pribadi dengan Risma ya lea pun sudah kasarnya dalam tanda kutip menyetujui tapi kan kapan-kapan nya gua harus siap dulu kasarnya gini gua nya pribadi sudah sudah matang dalam tanda kutip bisa nah kasarnya bisa membiayai lah saat ini alhamdulillah sih sudah lumayan sudah mulai ada kemasukan yang lumayan ya walaupun pandemi tapi tidaknya gua harus memastikan dulu karena kan berkeluarga itu bukan cuma sama-sama saling sayang tapi mau gak mau juga kita harus menafkahi nah gua udah bisa menafkahi apa belum insya Allah lah secepatnya doanya aja doanya tahun ini mah gak mungkin bentar lagi tahun depan ya insya Allah kalau misalkan ternyata di Ridhoi insya Allah tahun depan mudah-mudahan aja mohon doanya aja mohon doanya membulukkan selain Risma yang udah di Galo dan Galo lagi habisnya Toko Leo nih yang naris lu ya betul akhirnya diajak Om Leo bertawake segala macam lu gimana ngeliat Toko Leo? orang sarap itu Om Leo itu orang gila gua kenal dia udah lama banget dari jaman dia mulai di Jogja tapi kenal gitu-gitu aja dekat ketika dia punya Good Night Electric dia sering mampung bareng subred era pensi kita sering main bareng dan segala macam sampai akhirnya dia ngangkat gua lagi untuk lu kemana aja itu bukan jadi ruang rupa waktu itu ada pameran untuk pas bulan puasa namanya apa gitu holy market holy market jaket gua itu dipajang disana ada jaket yang digambar sama temen gua itu dipajang di ruang rupa nah gua kesana hari terakhir untuk ambil jaket itu niatnya memang udah nguntung gua pake kudi dan segala macam ternyata pas gua ambil mau balik gua harus sampe parkiran motor jagoannya dateng pancing panah aja lu udah dari situ akhirnya ngobrol 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 gua bilang lah disitu om Leo kalo udah kerjaan mau dong gua ngapain aja lah gini-gini besok juga tuh gua udah dari situ apa kehidupan tuh? workshop kehidupan bekel kehidupan ya kan akhirnya dari situ udah gua ikut om Leo sampe bilang Fred lu ikut berkaroke ya ngapain tuh? lu cuman jadi VLC yaudah gas loh dari situ udah akhirnya ikut om Leo sering ngumpul di Ruru dan segala macem sampe justru malah lumayan pada saat itu berkaroke tuh jobnya edan banget sebelum pandemi tuh job berkaroke tuh gua dalam satu minggu bisa 5 kali karena memang karoke lagi edan-edannya di semua perusahaan acara-acara apalah semuanya cafe-cafe ada berkaroke gua ikut situ lumayan dapet pendapatan juga dari situ yaudah akhirnya lumayan bisa membantu banget kayak kayak ini roda kehidupan sama-sama sama-sama